Sahabat tani, jika Anda sudah mengoptimalkan bagaimana menyiapkan pupuk untuk tanaman kita, menyiapkan obat-obatan untuk tanaman kita, namun tanaman kita belum menuhai hasil yang maksimal, yang perlu Anda ketahui adalah tanah itu berada di dalam pH yang netral atau asam atau basah. Karena hal itu akan menjadi sangat penting bagi tanaman kita. Sebagus apapun pupuk yang kita berikan pada tanaman kita, ketika pH-nya rendah maka tanaman tidak akan mampu menyerap nutrisi dengan baik. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah membuat tanah kita itu menjadi netral pH-nya dengan cara aplikasi kapur dolomit atau unsur-unsur lain yang bisa membuat pH tanah kita itu menjadi netral. Karena netralnya pH adalah sangat penting bagi tanaman kita agar tanaman kita itu dapat menyerap nutrisi dengan baik. Nah hal yang sangat buruk bagi tanaman kita, ketika pH tanahnya asam, maka zat aluminium atau unsur aluminium pada tanah itu akan bersifat lebih dan over yang selanjutnya akan menjadi racun bagi tanaman kita. Oleh karena itu sahabat tani sebelum kita mulai bertocok tanam, maka sebaiknya kita identifikasi dulu tanah kita, setelah kita ada berada pH yang netral, basah ataukah asam. Hal itu bisa dijadikan pengetahuan bagi kita ketika kita sudah aplikasi pupuk, aplikasi pesticida dan fungisida, namun hasilnya belum maksimal. Sahabat tani pada video ini mudah-mudahan menjadi manfaat bagi teman-teman petani menjadi informasi yang sangat penting bagi para petani agar kita senantiasa memperhatikan di awal budidaya, di awal bertocok tanam agar kita memperhatikan bagaimana tanah kita berada di dalam pH yang netral. Terima kasih telah menonton!